Assalamualaikum, hai baraya jumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan mengulas unsur hara apa saja, yang boleh dicampur, dan yang tidak boleh dicampur. Sebelum kita lanjut subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, semoga diberi umur panjang, dan rejekinya banyak, amin. Terima kasih. Oke lanjut. Pupuk kimia adalah, pupuk yang terbuat dari bahan kimia yang mengandung unsur hara. Yang bermanfaat, sebagai sumber makanan bagi tanaman. Pupuk kimia yang beredar di pasaran dapat berupa, pupuk tunggal, maupun majemuk. Terdapat berbagai jenis pupuk kimia yang memiliki unsur hara, dan fungsi yang spesifik untuk kebutuhan tanaman. Terkadang di lapangan petani mencampur beberapa jenis pupuk, dan diaplikasikan secara bersamaan. Akan tetapi, apabila campuran pupuk kurang sesuai, akan mengakibatkan beberapa dampak negatif. Seperti, hilangnya unsur hara, tanaman tidak dapat menyerap unsur hara, bahkan dapat meracuni tanaman. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa jenis pupuk kimia, yang sebaiknya tidak dicampur saat aplikasi. Pupuk urea dan pupuk KCL Pupuk urea dan pupuk KCL tidak boleh dicampur. Jika pupuk urea dan pupuk KCL dicampur dan diaplikasikan secara bersamaan, akan membentuk gumpalan, dan tanaman akan sulit menyerapnya. Pupuk urea dan pupuk SP36 Pupuk urea sebaiknya tidak dicampur dengan pupuk SP36, KSP, atau SP18, karena akan bereaksi antagonis, dan menurunkan pH tanah. Tanah yang terlalu masam, akan mematikan mikroorganisme tanah penghasil enzim urease, sehingga tidak baik untuk tanaman. Pupuk KCL dan Pupuk Kieserit Pupuk Kieserit adalah pupuk yang mengandung unsur magnesium, dan belerang. Pupuk KCL dan pupuk yang mengandung magnesium, bersifat antagonis, atau saling mengalahkan sehingga tidak boleh dicampur. Pupuk KCL dan Dolomit Kapur Dolomit mengandung magnesium, dan kalium. Unsur kalium dan magnesium bersifat antagonis, begitu juga unsur kalium dan kalsium. Unsur hara kalium apabila dicampur dengan kalsium, akan mengakibatkan, unsur kalsium menjadi tertekan, sehingga tidak bisa diserap dengan sempurna. Pupuk SP36 dan Pupuk ZA Pupuk SP36 dan Pupuk ZA tidak boleh dicampur, karena SP36 yang berunsur hara pospat, sedangkan Pupuk ZA, mengandung unsur hara urea, dan sulfur. Unsur itu bersifat antagonis, sehingga tidak boleh dicampur, karena akan menyebabkan kemasaman tanah. Untuk mengurangi sifat antagonis pupuk, maka setidaknya selisih 4 minggu, antara pupuk yang satu dengan yang lainnya. Atau sehabis hujan, sehingga pupuk yang diberikan sudah terserap ke tanah. Bisa juga sistem pemberian pupuk pospat diberikan lebih awal, sebagai dasar karena sifat dari pupuk pospat ini slow release, atau lambat dalam pelepasan haranya. Lalu apa saja unsur hara yang boleh dicampur? Pupuk kalium dan pupuk pospat boleh dicampur. Pupuk kalium seperti KCL, dan pupuk pospat seperti SP36, boleh dicampur dan diaplikasikan bersamaan. Pupuk ZK dan pupuk TSP juga boleh dicampur. Pupuk kalium dan pupuk pospat tidak bersifat antagonis, sehingga dapat diaplikasikan bersamaan, atau dicampur. Nah, lalu kenapa ada pupuk majemuk NPK dengan kandungan, nitrogen, pospat, dan kalium yang notabene bersifat antagonis? Jawabannya, karena pupuk NPK yang sudah jadi seperti, NPK Mutiara 16-16-16, NPK Tawon 16-16-16, dan NPK Yaramila 16-16-16. Sudah ditambahkan stabilisator yang memisahkan ketiga unsur tersebut, sehingga tidak bereaksi saling berlawanan. Makanya harganya juga mahal, karena sudah ada penambahan bahan stabilisator tersebut. Sekian video kali ini semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita. Bila ada yang ingin ditanyakan seputar pertanian, permasalahan apapun itu, silahkan tulis pertanyaan baraya di kolom komentar. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!